Halo teman-teman ketemu lagi ya dengan saya di tutorial Autodesk Inventor Oke teman-teman kali ini saya membuat pisau kita mulai ya Oke kita mulai sketch teman-teman kita buat rectangle dulu satu kita pilih dimensi Ceput model pisau nya ya Kita beri dimensi Oke finish sketch kita extrude ok profile ketebalan 2 mili kita klik di simetrik ok setelah itu kita membuat sketch lagi ya kita proses geometri teman-teman kemudian kita offset ya nah tempat seperti ini jaraknya 12 mili finish sketch sekarang kita membuat bidang potong untuk sisi membuat yang lanjutnya teman-teman ya temuk buat wakulin dulu Ayo kita buat bagian yang tajam oke sketch Ayo kita proyeksikan lagi dan titik di ujung garis ini oke kita mulai sketch nya teman-teman pictures si di ujung garis ini oke kita bicara ulture selesai finish sketch kita potong menggunakan sweep profilnya kita pilih ini ya padnya kita klik disini kemudian kita cut seperti ini teman-teman sudah jadi untuk sisi sebaliknya kita mirror ya kita buat walkplane dulu di xyplane oke 0 kita mirror featurenya kita pilih yang ini ya mirror plane nya kita klik di walkplane kita lihat dulu seperti ini teman-teman klik ok f6 walkplane nya kita matikan ya visibility nya kita lihat teman-teman secara tajam ya kemudian kita beri material kita beri setelah itu kita buat tiga lubang disini ya kita setelah lagi finish sketch ini bisa kita hold bisa kita extrude cut ya oke profile nya kita pilih ini cut kemudian kita kita berbanyak sebanyak tiga disini teman menggunakan rectangular pattern nah feature nya kita pilih yang ini production nya kita tentukan yang ini teman jumlahnya tiga jaraknya dua puluh nah seperti ini teman oke untuk mata pesunya sudah selesai teman-teman ya untuk membuat pegangannya di video saya selanjutnya seperti ini teman-teman oke teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya ya terima kasih bye